Pembantaian mafia di Mumbai yang memakan korban sebanyak 1.200 jiwa Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast sop ini tengah malam masih bareng gue Bimo Gue Fedrian dan gue Faris Kenapa sih India ini punya selalu atau segudang kasus aneh gitu loh Tapi ini gak tau sih, ini kemungkinan bisa juga dijadikan prestasi kali ya Karena ini masuk Forbes bro Forbes apa? Forbes keempat yang paling berbahaya Orang ini yang bakal kita bahas Kok sih orangnya maksudnya? Anjir, gue kira kejadiannya Bukan, orangnya nih Kalau orangnya nantep juga Jadi kayak ini penghargaan Forbes yang buat orang-orang penting gitu ya Yang top 40 Tapi ini by the way dokumenternya berjudul Mumbai Mafia Police vs Underworld Underworld Gila Udah kayak film super hero Bagus sih, bagus Ini ada di Netflix, kalian bisa tonton ya Dokumenter baru keluar 1 jam 25 menit Dan kita akan bahas dokumenternya tentunya kasusnya juga sih ya Tapi secara garis besar Apa nih Fed, ceritanya dulu deh Intinya sih lebih ke pada tahun 80-an sampai 90-an tuh Di Mumbai itu pokoknya gengser tuh merajalela lah intinya Sampai masyarakat tuh merasa tertindas gitu Dan mereka juga bingung ngadu ke siapa Karena menurut mereka polisi tuh gak memihak mereka gitu Tapi bukan masalah itu doang Fed Karena kan si gengser ini lebih kuat daripada polisinya Nah itu, gue berasa juga kayaknya pas gue nonton kayaknya gitu Ris Orang dia ngaku kok si polisinya salah satu Karena senjatanya kayaknya lebih advance ya Iya lah Dibanding polisinya juga Kan dia bilang juga katanya Si gengser ini kekuatannya lebih besar daripada polisi di jaman itu bahkan Katanya gitu, gila dah Maksud gue gimana ya? Itu kan Mumbai gue gak tau sih kekuatannya tuh Dan termasuk maju atau belum ya gitu ya Kalau seandainya emang belum begitu maju gitu Dan banyak tindak kriminalitas Harusnya polisi yang dibesarkan tuh disitu bro At least kalau gak ada TNI gak sih? Iya lah Kayak Abri gitu yang jaga standby disitu Masa polisinya pake anyaman kayu anjing? Pake roh itu apa? Taming ya Kalau liat di ini anjir Itu nanti ada di kerusuhan 92 ya? Ada jimatnya kali Apanya jimat anjing? Enggak, siapa tau dia megang sambil mayung jimat Jadi kuat gitu rotannya anjing Itu mah udah lu Gak ada anjir Apa? Departemen kepolisiannya ya bobrok sih Maksud dari pemerintahnya juga gak dikasih ini kali ya? Gak dikasih subsidi yang besar Terus juga polis-polisinya juga malas-males Korup-korup gitu Bisa jadi Iya bisa jadi sih Iya terus gimana Fet ceritanya tadi? Anjir sampai mana tuh ya? Ya pokoknya lebih kuat Mafianya lebih kuat daripada polisi Intinya begitulah Sampai pokoknya ya polisi tuh gak bisa Nangkep itu gangster gitu ibaratnya Iya Pokoknya gitu sih Sampai pokoknya nanti diceritain aja lah Perjalanan para polisi itu Sampai melakukan aksi sendiri lah ya Di hitungannya Sebenernya peperangan Sesuai judulnya sih ya peperangan antara si polisi sama si Gangsternya itu sih Mafianya Si orang ini nih Bermula dari bisnis penyelundupan narkoba Dawud Ibrahim melebarkan bisnisnya dalam bidang penyelundupan emas Pemalsuan uang Jual beli manusia Hingga pemasok senjata api Jadi dia ini kayak Apa ya? Penyelundupin emas yang Menurut gue Kayak Negaranya tuh rugi banget lah Karena gak pake bayar pajak gitu Maksudnya negara yang rugi India atau negara yang diambil dari India Oh Ya gue raksin ya Iya lah Kalau gak bayar pajak mah itu Apalagi emas ya Rugi besar anjir tuh Orang gue baca tuh Ditaksir kerugian itu sampai Berapa ya? Jutaan dolar lah Anjir Di jaman itu lagi ya 90an lagi ya? Iya Berarti maksudnya gak ada otoritas sama sekali tuh Dari negara India Sama mereka Parah banget dah Malah katanya Bollywood juga Riz Sempet dikontrol Iya dikontrol kan jadi propaganda lah ya Iya anjir Gila loh Kocak sih itu anjir Tapi powerful banget sih ya Maksud gue di Jadi dibikin filmnya lucu anjir Iya anjir Kayak dibikin Apa? Jagoannya nih Jagoannya mafia gitu Gila loh Goblok deh Separah itu dah lu Mungkin buat kalian para pendengar Kalau misalnya Detailnya ada di dokumentarnya Dikupas semua sih ya Nah puncaknya nih Di company ini Diduga menjadi dalang Dalam pengeboman Yang menewaskan 257 orang Pada 1993 Dan pembunuhan Produser musik Bollywood Gulshan Kumar Jadi daerah itu berat banget sih bro Iya anjir Gue juga Kayaknya Maksudnya kan digambarin-gambarin gitu ya Kayaknya Kayaknya gue gak kuat dah Jadi udah video-video aslinya kan Pas lagi Apa? Lagi kerusuhan Aduh gila serem dah Itu yang 1993 Parah juga tuh Lumayan Karena dia kayaknya Nempatin beberapa mobil Yang isinya bom Di beberapa tempat deh Iya iya Gila sih Terrornya juga serem Terus juga ini lagi Dia itu Gue gak tau sih ya Cuma menurut gue Rada-rada Kejam juga Karena Dia naronya kan Di tempat Bursa saham tuh Nah biasa tuh Bim Kalau bursa saham udah mau tutup Orang tuh pada ngeliatin Bim Oh iyalah Iya Dia pengen ngeliat Harga penutupan akhirnya tuh berapa Jadi tuh dia Ngebom Pada saat udah lagi rame-rame nya Pinter sih Secara Secara ini ya Secara otaknya dia pinter sih Biar korbannya Makin banyak kan Tapi dia tuh melakukan itu apa sih Maksudnya buat Buat Ngeledekin sama polisi doang Amah gimana sih Itu karena Sebelum itu Udah dimulai Penembakan itu Riz Sama polisi Oh yang ini ya Ajudannya lah ya Incer-incerin Iya bener Jadi intinya itu Perang sih ya Sama polisi ya Iya Kayak dia pengen ngasih tau Nih power gue nih segini Gue juga bisa ngelawan Iya terus warga yang dia dibikin jadi Rusu kan Aslin juga sih Akhirnya ya Sampai 99.3 itu Karena ada 257 orang kan Memakan korban jiwa Akhirnya Ya polisi turun tangan sendiri Dibunuh-bunuhin Opo Dia ikut Maksudnya kayak yaudah lah gitu Gue Ambil Ambil alih nih gitu Jadi dia lebih Mungkin kalau sebelumnya kayak ini kan Bim Baratnya kayak diinterogasi Segala macem Tapi karena Hal tersebut Akhirnya Ditembak langsung Iya Pokoknya lo ngeliat Langsung dibunuh dah Tembak langsung di tempat Nggak ada apa-apa Ini sih Ini konspirasinya disini sih menurut gue Dan menarik filmnya disini bro Iya Jadi yang jahat Bukan cuma si Daud doang Anjir Polisi Maksud gue kalau kayak gitu kan Lo berarti bisa menyalahgunakan Suatu kuasa itu gitu kan Iya Malah kan ada yang sampai Ajang kayak Lo udah bunuh berapa lu Iya anjir Gitu sih Yang parah dari film ini Yang bikin menariknya Sertanya polisi bangsa Juga anjing Jadi mereka Ketika Mereka membunuh penjahat Mereka malah dapet Ini ya Apa sih namanya Jadi makin terkenal lah Malah disorot media Jadi pahlawan gitu Dan beberapa dari mereka Malah jadi Ketagihan Terus juga Egonya menjadi nongol Yang orangnya Ada yang bilang tuh Temannya Katanya dulu Orangnya humble gitu Tapi ketika dia ngebunuh ini Terus disorot media Malah egonya jadi Jadi tinggi gitu Malah jadi sombong Gila bisa bikin orang berubah Tapi kocak juga sih Lo ngebunuh berapa ya hari ini Balap-balapan Iya gila Udah seratus Udah jadi bangga gitu Sampai ada yang seratus Gila sih Emang parah sih Orang ada yang sampai di interview kan Sama majalah kan Jadi katanya Dikutip tuh kata dia Pas dia nembak Orangnya Lagi sekarat Katanya dia Orang itu yang lagi sekarat Nganggep gue tuh kayak Tuhan Iya Gila Gila sih Itu mah udah Sakit juga sih Itu twistnya disitu sih Dokumenternya bagusnya Karena kan gue kira Akan membahas Seperti dokumenter lainnya Akan membahas si Antagonisnya kan Si Daud Ibrahim ini Tapi ternyata ada yang berubah juga Gara-gara perbuatan si Daud ini Pihak polisinya juga Makin gila Yang gila lagi menurut gue ini Ketika polisinya Orang-orang kan udah pada seneng nih Wih membunuh Membunuh apa Penjahat gitu kan Tapi mereka Malah Bungutin orang-orang jahatnya Terus dibunuhin anjir Jadi orang yang surrender pun Dibunuh Bahkan katanya ada yang diculik juga Jadi Mereka sedang tidak ngapa-ngapain gitu Di rumahnya diculik Itu ditembak Jadi ntar mereka bisa pamer nih Gue bunuh penjahat Itu Itu gila sih Mirip siapa tuh dis Anehnya Jadi si mafia itu kan Senjata-nya mantep-mantep ya AK-47 Jadi assault rifle Oh disini cuma pake pistol anjing Iya Cuma gak ada yang mati Benar Gak ada yang mati Jadi orang-orang Heran gitu kok polisinya bisa Kebunuh banyak gitu ya Tapi padahal kan Mafia pada pakenya senjata yang assault rifle Yang gak ada yang kena satupun gitu Polisinya pake pistol bisa ngebunuh Kalau konspirasinya disitu Siapa yang dibunuh polisi Sebenernya Gitu tadi sih Kebanyakan penjahatnya yang diculik gitu Jadi gak bener-bener Baku tembak beneran Beberapa ada yang Misalkan udah nyerah Tetap ditembak gitu-gitu Orang-orang penjahat yang Sebenernya udah Mungkin udah pengen nyerahin diri lah Ditembak tetap gitu Cuma dokumenternya bagus ya Maksudnya Kalian mungkin untuk Yang suka sama Apa ya Dokumenter Tentang Yang pace-nya cepet lah Gitu ya Terus Ya langsung to the point Ngomongin tentang Kejadiannya gitu loh Kalau Kayak kita nonton apa yang Yang satu lagi itu Murder in the courtroom Iya itu kan Kayak punya story-nya gitu loh Story-nya tuh digali pelan-pelan Jadi kita kayak mengikuti cerita dia gitu Dari awal gitu Kalau ini kan Kita langsung dikasih tau nih Kayak lu interview Nonton Langsung kejadiannya gitu Menarik sih di Netflix gitu ya Oke lah Paling segitanya Dari podcast Opini Tengah Malam Jangan lupa tentunya Follow-follow Sosial medianya Opini Tengah Malam Di subscribe juga Opini Tengah Malam Sampai 13 ribu lebih lah Kalau bisa 15 ribu lah Follow-follow Sosial medianya Opini Tengah Malam Sampai ketemu di episode berikutnya Bye selamat malam